Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Gubernur pun menambahkan saat ini gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat tengah menghitung level kewaspadaan tingkat kecamatan untuk digunakan sebagai dasar penentuan pembatasan sosial berskal besar hingga dasar pembukaan kegiatan belajar mengajar secara fisik atau tatap muka Ini retik kewaspadaan wilayah sudah kita gunakan retik gugus tugas nasional Jadi tidak lagi menggunakan gugus tugas Jawa Barat Yang memang lebih dulu tapi ada perasaan kita sama seperti kemarinan pusat Maka perasaan ini sudah kita bisa Dan hasilnya adalah sekitar 22 masuk zona resiko rendah Hanya 5 yang masuk kategori resiko sedang Yaitu kota Bogor, kota Bandung, kota Lokasi, kota Depok, dan kota Cina Itu adalah zona koronnya, kota Resiko Sedang 22 kota-kota yang sisanya adalah zona menit di negara Dan kita sudah menghitung juga kecamatan-kecamatan yang sudah langsung zona hijau Karena dari jumlah resiko rendah dan beras Kita akan lebih gedeh sehingga kecamatan Untuk wacana terbuka sekolah di zona hijau Jadi saya kira akan kita bahas Ridwan Kamil meminta kepolisian daerah Jawa Barat Mewaspadai potensi penyebaran COVID-19 terutama di wilayah Pantura Dirinya menambahkan terkait penerapan denda Bagi warga yang tidak menggunakan masker di ruang publik Pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat Melalui Kementerian Sekretariat Negara Berupa Instruksi Presiden atau Inpres Sedangkan regulasi di tingkat Jawa Barat Terus dimatangkan dalam bentuk pergub Yang ditargetkan selesai dan mulai berlaku pada Senin 27 Juli 2020 Sanksi yang diberlakukan mulai dari administrasi hingga denda Budi Hartati, Bandung TV